Permohonan terakhir Sintai Yong ke pemain sebelum Timnas U20 Indonesia bubar. Pelatih Timnas U20 Indonesia, Sintai Yong, meminta anak asuhnya agar tetap semangat meraih mimpi di sepak bola. Sebelumnya, kegagalan tampil di Piala Dunia U20 2023 cukup mengukul Timnas U20 Indonesia. Pasalnya, persiapan yang mereka lakukan cukup panjang untuk tampil di ajang tersebut. Seleksi yang dilakukan juga cukup ketat karena Indonesia memasang target tinggi di Piala Dunia U20 edisi ini. Namun, semua harapan tersebut harus dikubur karena Indonesia kehilangan slot tuan rumah setelah dicoret oleh FIFA. Sintai Yong meminta semua pemain Timnas U20 Indonesia tetap bekerja keras di sepak bola. Menurutnya, kondisi saat ini membuat mereka harus kuat dan bisa melawan semua masalah yang ada. Dia menegaskan jika dalam sepak bola tidak boleh hanya berada di zona aman. Mereka harus bangkit untuk mencari tantangan selanjutnya demi perkembangan di masa depan. Pelatih asal Korea Selatan ini menegaskan jika mereka harus segera melupakan kegagalan tampil di Piala Dunia U20 2023. Pasalnya, karir mereka masih panjang dan masih banyak pencapaian yang akan mereka jalani. Pelatih berusia 52 tahun ini berpesan agar pemain skuad Garuda Nusantara tetap memiliki mimpi yang tinggi di sepak bola. Mereka harus mengejar mimpi tersebut dan terus berjuang hingga akhir. Pasca gagal tampil di Piala Dunia U20 2023, Timnas U20 Indonesia resmi dibubarkan pada tanggal 1 April lalu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!